Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Kustodian Central Effect Indonesia melakukan pembaruan kerjasama bank, administrator, rekening dana nasabah ataupun RDN, dan juga bank pembayaran yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk periode 2024 hingga 2029. Kerjasama dengan bank RDN ini merupakan salah satu upaya kesei dalam meningkatkan kemudahan akses untuk investor berinvestasi dalam pasar modal. Kerjasama dengan bank administrator rekening dana nasabah atau RDN dan bank pembayaran merupakan salah satu upaya PT Kustodian Central Effect Indonesia atau KSEI dalam meningkatkan kemudahan akses untuk investor untuk investasi pasar modal. Proses penandatanganan secara resmi dilakukan oleh Direktur Utama Kesei, Samsul Hidayat, dengan pimpinan bank administrator RDN dan bank pembayaran masing-masing. Direktur Utama Kesei, Samsul Hidayat, menegaskan, kerjasama ini sekaligus menambah jumlah bank administrator RDN dan bank pembayaran menjadi 23 bank, dengan rincian 15 bank yang sebelumnya menjadi bank administrator dan bank pembayaran dan 8 bank baru. Berbeda dengan sebelumnya, pada periode 2024-2029 ini, seluruh bank administrator harganya juga akan berperan menjadi bank pembayaran Kesei, sehingga dapat menjalankan fungsi penyelesaian transaksi efek di pasar modal dan memberikan alternatif penyediaan fasilitas in-trade kepada bursa efek. Oh, saya kira tadi saya katakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan investor yang lebih, mengakselerasi pertumbuhan investor, kita butuh banyak tangan kan. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah mempercepat misalnya proses birokrasi pembukaan rekening misalnya. Dan bank-bank ini, bank 8 ini kan punya tenaga yang cukup banyak ya, baik di Jakarta maupun di luar kota, sebagian juga bank digital. Saya kira ini akan membantu mempercepat atau mengakselerasi dalam proses mekanisme pembukaan rekening maupun nanti pengadministrasian dana mereka di bank. Jadi ini saya kira akan cukup membantu sekali bagi pasar modal Indonesia dalam rangka untuk mencapai target pertumbuhan investor 20 juta di tahun 2027. Berdasarkan data per Juni 2024, total investor di pasar modal telah tembus 13 juta investor dengan rata-rata penyelesaian transaksi harian sebesar 12,3 triliun rupiah. Dan rata-rata pertumbuhan investor tercatat sebesar 38,7 persen per tahun sejak tahun 2020 hingga dominasi individu lokal sebesar 99 persen dari total investor. Dari Jakarta, Heru Triuniarto, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!